Intro Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif mengatakan subsidi listrik 2022 akan ditekan menjadi Rp39,5 triliun. Angka itu lebih rendah dari anggaran subsidi listrik yang diusulkan pada RAPBN 2022 senilai Rp61,83 triliun. Menurutnya, potensi penghematan senilai Rp22,33 triliun dapat dicapai apabila dilakukan pemilahan data golongan pelanggan rumah tangga daya 450 volt ampere. Menurutnya, ada yang tidak berhak menerima subsidi atau tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pemerintah menggunakan DTKS sebagai dasar pemberian subsidi listrik. Data ini berisi 40% kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Kementerian ESDM mencatat 58,2% anggaran subsidi listrik 2022 senilai Rp61,83 triliun bakal diserap untuk pelanggan golongan daya 450 volt ampere. Namun, penyaluran subsidi tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena 15,19 juta pelanggan tidak masuk dalam DTKS. Kami tetap mengacu data-data yang disiapkan kementerian sosial sebagai acuan kami bisa memverifikasi data DTKS tersebut. Tegasnya, tujuan pemerintah listrik bisa dipakai tepat sasaran dan dapat manfaat penghematan subsidi yang tiap tahun makin membesar. KPK merekomendasikan pemerintah melakukan evaluasi penerima subsidi khususnya data pelanggan 450 volt ampere. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP juga merekomendasikan pemerintah untuk meneliti kembali pelanggan rumah tangga. Arifin mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan verifikasi sekaligus melakukan pemutahiran data pelanggan tersebut. Apalagi dengan adanya dampak pandemi COVID-19 memungkinkan adanya perubahan status data pelanggan. Data pelanggan 450 volt ampere yang terdata non-DTKS ada 15,19 juta. Ini data yang harus kami verifikasi sekaligus update masih valid atau tidak data itu, kata Arifin. Pemerintah juga mengusulkan agar subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan melalui mekanisme subsidi langsung. Kementerian ESDM mengusulkan subsidi langsung dengan pemberian bantuan tunai ke masyarakat. Terima kasih.